Berampang turut-tut Nama aku Indah, usia aku 38 tahun Menurut dokter kita, ini adalah sesuatu yang gak lazim Monkeypox atau cacar monyet Cacar monyet atau monkeypox It's called monkeypox 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 has now been detected in three more countries Halo semuanya, apa kabar? Nama aku Indah, usia aku 38 tahun Aku baru aja sembuh dari penyakit cacar air Atau biasa yang disebut varicelle Menurut dokter kita, ini adalah sesuatu yang gak lazim alias unik Karena biasanya penyakit cacar air itu diderita oleh anak-anak Bahkan dokter kita pun sampai bingung Kok bisa usia 38 tahun mengalami penyakit varicelle Gini ceritanya Jadi pada saat itu, kita lagi traveling pakai mobil karavan Atau biasa yang disebut camping car Kita menjelajah dari timur ke bagian barat Perancis Nah, sebenarnya di perjalanan ini Itu sangat menyenangkan ketika perjalanan pulang Aku ngerasain di skujur tubuh aku itu mulai gatel-gatel Tapi pada saat itu aku pikir, oh mungkin Di camping carnya itu agak berdebu Atau mungkin ada binatang Di camping car itu kan ada kasurnya Jadi karena kita tidur disitu aku pikir, oh ini mungkin dari kasurnya Mungkin ada binatang atau mungkin gak bersih Aku diimin aja Cuma memang pada malam itu aku udah ngeliat nih Di muka aku ada rash Ada rash warna merah Aku punya feeling ini kayaknya sesuatu yang lagi diomongin di berita Aku sempet parno banget Karena di berita tuh lagi banyak banget berita tentang monkeypox Tentang varicelle, Justin Bieber Jadi aku yang bener-bener Aduh, jangan-jangan aku mesti dimasukin ke dalam karantina Untuk diperiksa lebih lanjut Pada saat itu aku berusaha untuk gak kontak dengan siapapun Karena anakku yang pertama belum pernah kena cacar air Pada saat itu aku karantina sendiri di rumah Jadi seperti covid ya rasanya Aku karantina lagi di rumah Ditutup Kemudian jangan sampai bersinggungan Jangan sampai ketemu sama anak-anak kecil Karena aku gak mau ngasih virus varicelle ini kepada orang-orang atau anak-anak yang gak siap Ketika sesampainya kita di rumah Akhirnya kita make an appointment Kepada dokter keluarga kita Dan akhirnya kita ketemu dokter Dan ketika saat itu juga Di hari itu juga Aku menemukan anak aku yang kedua Itu sudah mulai banyak bintik-bintik di belakang punggungnya Pada saat itu aku mikir Oh jadi Anak aku yang kedua itu sudah mendapatkan varicelle Jadi yang aku dapat itu adalah varicelle Yang aku dapat dari anak aku yang kedua Karena anak aku yang kedua itu Memang ditaruh di daycare Jadi kalau di daycare itu kan yang namanya penyakit cepat ya Dari satu anak ke satu anak yang lainnya Dokter keluarga kita ini Sampai ngecek ke spesialis paru-paru Karena aku sempat mengalami yang namanya respiratory problem Jadi hampir seperti waktu aku kena covid Ketika aku tarik nafas Di sini bagian kiri dada aku tuh sakit Jadi aku sempat yang parno Karena kita kan kalau biasa ya Kalau udah sakit Terus belum sempat ketemu dokter Itu kan kita pasti googling Nah katanya Kalau misalnya di usia dewasa Kena varicelle Itu akan lebih berbahaya Karena aku udah kebanyakan baca Aku udah liat yang namanya ada pneumonia Ada masalah kok otak Jadi akhirnya aku parno lah ya kan Dan kemudian karena sakit Akhirnya aku periksa ke dokter Ternyata casenya di sini jarang banget Jadi dokter yang pertama itu Terakhir liat orang dewasa kena varicelle di Perancis Yang dia handle ya Itu 10 tahun yang lalu Dan kalau dokter keluarga kita 5 tahun yang lalu Jadi memang kita bisa diantisipasi dengan vaksin Pengalaman punya varicelle itu lumayan stressful Karena menjijikan ya Kalau kita pegang kulit kita Terus ada gerinjil-gerinjil-gerinjil Terus juga ketik ada airnya Itu gatel banget Memang dokter keluarga kita itu rock'n'roll banget Jadi dia gak pernah ngasih obat Yang dikasih itu cuma parasetamol Ketika kita dateng lagi ke dokter keluarga Memang dilakukan tes Aku sempet tes darah Untuk dilihat ada infeksi atau enggak Dan ternyata aku gak punya infeksi Jadi ternyata yang sakit di dada itu Hanya respiratory problem Tapi bukan dari bakteri Jadi pada saat itu memang aku cuma dikasih parasetamol Terus untuk bintik-bintiknya Itu bener-bener gak dikasih apa-apa Dia cuma suruh Oh yaudah pake sabun aja Sabun yang khusus untuk kulit sensitif That's it Emang dokter-dokter disini tuh pelit banget sama antibiotik Obat-obatan yang gak perlu Itu perlu dicontoh Karena menurut aku yang udah besar, lahir, dan tinggal di Indonesia Kalau di Indonesia dokter seneng banget ngasih obat Gak tau kenapa Kamu tau gak kenapa? Kasih tau aku dong Masih banyak bekas-bekas yang belum hilang ya Karena mungkin kalau orang dewasa sembuhnya lebih lama Apalagi ini aku punya di muka Disini di tengah Jadi kayak pake bindi Disini masih ada dan di belakang itu kayak kulit-kulit baru tumbuh Jadi memang kita harus pake lotion Setelah varisalnya sembuh Itu memang kita tetep harus pake lotion untuk matahari Supaya gak ngebekas Ah gitu aja Aku ngomongin varisal Kita doain semoga Justin Bieber cepet sembuh Karena Justin Bieber ternyata juga awalnya varisal Tapi masuk ke syarafnya Memang cacar air itu adalah penyakit untuk anak-anak Tapi kalau udah kena orang dewasa Itu memang high risk Jadi jaga kesehatan Kalau misalnya ada yang cacar air Kita jangan deket-deket Dan kalau kamu punya cacar air Please jangan kemana-mana Supaya jangan nyebar Dan kalau misalnya pun Kamu punya cacar air Dan kamu Sebenernya kayak covid ya Hampir kayak covid Jadi kalau kamu emang baru ketemu sama orang Kamu kasih tau aja Eh kemarin aku ketemu sama kamu Aku ternyata ada cacar air Gitu Jadi bisa siap-siap Karena kemarin Waktu aku kena cacar air Itu lumayan gak siap Karena kita lagi di camping car Bayangin camping car kan panas Gak nyaman Karena kalau misalnya varisal itu Memang kita harus dalam kondisi nyaman Gak boleh terlalu panas Gak boleh keringetan I was unlucky Aku lagi gak beruntung aja Pas dapet varisal di Waktu yang salah Tempat yang salah Pokoknya semuanya salah Gitu Dan aku juga sampai Hampir gak sholat it Pada saat itu Karena memang aku gak mau nyebarin ke orang lain Terima kasih banyak Jangan lupa untuk like Dan subscribe Karena itu akan memotivasi aku Untuk bikin video yang lebih banyak lagi Dan lebih seru lagi Semoga ilmunya bermanfaat Semoga pengalaman aku ini Bermanfaat Dan jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya Dadah Mwah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton